Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mengadakan agenda sosialisasi dan evaluasi tahapan penetapan daerah pemilihan serta alokasi kursi pemilihan umum 2024. Acara ini dilangsungkan di Aula Kejambatan Jaganan Kamis Siang. KPU memberikan arahan mengenai daerah pemilihan pemilu yang terbagi menjadi lima wilayah. Namun dalam acara tersebut KPU Pati melalui Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat yang diwakili oleh Haryono mengungkapkan bahwa dari kelima daerah pemilihan itu terdapat wilayah yang berpotensi rawan pada pemilihan umum mendatang. Wilayah-wilayah tersebut terdapat di Dapil 4, Ex Karisidenan Jaganan, yang meliputi Kecamatan Jagan, Jaganan, Winong, Pucakwangi, serta Dapil 5, Ex Kawadanan Kayan, yang meliputi Gabus, Kayan, Sukolilo, dan Tambakromo. Potensi kerawanan di Dapil tersebut disebabkan oleh tingginya imigrasi penduduk, sehingga masyarakat yang sedang tidak berada di Dapil tersebut dikhawatirkan hak suaranya akan digunakan oleh orang lain. Haryono juga menegaskan bahwa sesuai dengan asas pemilihan umum, yaitu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hak pilih seharusnya digunakan dengan sepantasnya. Ini kan kadang, kalau dianggap kerawanan itu potensi ya, kalau kira potensi itu misalnya potensi wilayah yang kadang ada migrasi penduduknya cukup tinggi. Misalnya kayak wilayah di Dapil, Dapil 4, kemudian Dapil 5, ini kan banyak yang merantau. Nah, yang merantau ini kan, nah ini potensi rawannya adalah, satu, masyarakat kalau tidak tertulus hak pilihnya, ini bisa tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam upaya meminimalisir hal tersebut secara nasional, KPU akan menyelenggarakan pemilihan umum yang berlokasi di luar negeri untuk mengakomodir hak pilih masyarakat yang merantau. Tentunya saat ini masih dalam tahap sinkronisasi dengan penyelenggara pemilu di luar negeri, terutama warga pati. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir data ganda, baik di daerah pemilihan maupun di luar negeri. Tim Liputan, Cahaya TV